hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dia jawabai tutorial dan di video kali ini kita mau unboxing bukan tutorial seputar jat menjahit tetapi di video kali ini kita akan unboxing sebuah paket yaitu disini sudah terlihat ya ini pakung cleaner karena kemarin banyak banget yang request katakan emas katanya kalau pakai pakung apa apakah ada pakung khusus kah gitu kan tetapi jawabannya adalah pakung cleaner biasa jadi umumnya pakung cleaner ini kan untuk membersihkan debu-debu ataupun misalnya kotoran di sopa dan di lantai segala macam ya tetapi kita ini bisa memanfaatkan untuk memakung bed cover atau memakung silikon busa dan lainnya dengan menggunakan pakung cleaner dan dan di video kali ini saya nih sudah kedatangan di sini saya membeli pakung ini dari Ishiyama Indonesia ya saya kemarin order dari shopee menggunakan great express jadi menunggunya itu tidak terlalu lama cuman menunggu beberapa jam aja udah sampai ke tangan saya pakung cleaner yang satu ini dan langsung saja kita unboxing Nah kita buka dulu bubble bubble pelindungnya ini gampang sekali oke nah disini sudah terlihat mereknya SAP S8305 vakung cleaner alright dan kita disini langsung saja dibuka set gampang ya unboxingnya oke nah kita lihat disini nah seperti ini penampakannya ada lakuannya disini ya SAP S8305 vakung cleaner lowboard mungkin ini listriknya rendah jadi dia lowboard gitu dan warnanya ini ini bini saya nih yang order dia yang pesen jadi dia memilih warna pink mungkin ya oke langsung saja kita buka aja oke oke seperti biasa kita dapet disini kartu garansi nah seperti ini kartu garansi dari SAP nya dan disini ada buku panduan ini buku panduan cara pemasangan selangnya dan lain-lainnya disini ya cara pembersihan dan macamnya ini panduannya kita singkirkan dan disini ini dapat ya kita mungkin ini untuk sambungan biasanya sih untuk apa sih kayak borden bersin-borden bisa pakai semuanya-semuanya kayak gini tetapi kayaknya kalau untuk kita nih yang takung bed cover kayaknya nggak guna sama juga sih kalau ini oke kita singkirkan dan Oh ini nih kabelnya ini oke kita taruh dulu dulu dan wow ini kita oke mungkin ini sejenis kayak untuk bersihin kayak di lantai mungkin giniin ya trot gitu ya mungkin seperti itu dan disini ada kuncinya set mungkin kalau setelah penuh dibuang oke seperti ini dan ini singkirkan dan disini juga mungkin ini kayak mounting-monting gitu sambungan-sambungan dan disini juga dapet ini kayak untuk bersihin ya apalah gitu kemana sih ini cara masangnya saya juga Oh mungkin disini kali ya kok nggak juga nggak khas ya oke kita singkirkan dan ini dia unitnya nah unitnya seperti ini ini warna pink yang order Bini saya jadi dia memilih yang warna pink dan disini sudah kosong dan kita tutup kita balikin nah untuk mereview biar enak dan disini Wow ini masih di lakban ya iya lah namanya baru pasti di lakban Oke kita buka buka lakbannya nah kita tarik dan disini Wow inilah penampakannya guys Oke disini bisa terlihat nah terlihat jelas sub si 8305 100w 100w ini ke 100 kecepatan atau apa ya karena disini ada kecepatannya ya mungkin ini 100w ini 100 kecepatan atau apa saya kurang mengerti juga jadi kayaknya kalau misalnya min bukti mungkin kalau kebawahin mungkin si sedotannya kurang kencang dan kalau misalnya kita taikin ke atas mungkin sedotannya ini lebih kencang dan lanjut aja kita langsung review ya dan kalau kita buka nih di dalam tinggal dipencet ininya set nanti nah diangkat seperti ini dan disini ada filter nah filternya bisa dicopot nah filternya ini kalau misalnya nanti habis makung sudah penuh di dalam sini sampahnya ataupun kotorannya nanti bisa dibuang melalui filter ini dan disini juga nih ada filter dan filter ini kayaknya bisa dibersin juga nah kenapa disini di zoom sedikit videonya Nah kenapa misalnya ini ada ada filternya mungkin biar menjaga untuk si mesin di dalamnya mesin penyedotnya dan ini tutup lagi ya seperti ini kayaknya seperti itu ya Oke dan kita sekarang langsung pasang lagi filternya dan yang pasti ini mudah sekali sih cara membersihkannya nah dengan menggunakan filter ini jadi tidak mengotori dalamannya ya karena langsung masuk ke filter ini dan ditutup lagi oke nah seperti ini dan sayangnya kita kalau yang untuk yang ini ya untuk yang balik ini mungkin ini kita enggak enggak pergunakan untuk saat ini tetapi kita akan menggunakan yang selangnya ini saja karena kita mau memakung beberapa bed cover ya kita contohkan nih kayak di sini nih bisa dilihatnya ada beberapa bantal nah di sebelah sana juga nih ada beberapa bantal Oke dan guys ini juga paket nih nanti kita akan boxing ini apa aja ini apa isinya ya jangan dulu di center itu privasi Oke dan langsung saja sekarang kita untuk pasang ke sini nih disini nih kayak kayak ada kayak ada iniannya kayak ada pencetannya gitu jadi kalau misalnya kita tinggal masukin ke sini cuma didorong doang setek ya udah bunyi tetapi kalau misalnya mau buka nih disini nih sebelah kiri kanannya ini kayak ada pencetan gitu kalau mau nyopot set nah jadi mudah sekali kalau misalnya kita mau masang tinggal ditaruh aja didorong didorong nah seperti itu dan lanjut sekarang kita langsung dites oke kartunya singkirkan dulu oke dan kabelnya berada di sebagian sini ya dan disini juga nih ada filternya juga ini kayaknya bisa di oh iya iya ini mungkin bisa dibuka juga ya jadi kalau misalnya nanti disini kotorannya sudah banyak nih kayak gini nih disini banyak kotoran tetapi karena ini masih baru jadi masih bening banget disini belum ada kotoran mungkin disini nanti bisa dibuka akhirnya oh ya ini bisa dibuka juga kalau misalnya nanti ada kotoran ini bisa ditutup lagi oh oke dan disini kabelnya jadi kabelnya ini tinggal ditarik ini ada rodanya oh mungkin mungkin biar mempermudah kali ketika kita tarik kabelnya nah gitu kan kalau misalnya kita mau gulung kabelnya lagi kita tinggal pencet begininya tinggal pencet si kabelnya ini dan dia si apa si kabelnya ini masuk lagi di dalamnya seperti ini Oke kita tarik aja ya sekarang langsung untuk memakum dan kita colok di sini oke kita pakai dulu yang powernya ini atau sedotannya ini kita pakai yang paling rendah di bawah dan kita akan ambil yang mana ya oke di sini ada dua bantal ya bantalnya ini isinya masing-masing satu kilo berarti satu plastik besar ini ada dua kilo bantal silikonnya yang di dalam dua kilo itu silikonnya jadi isinya itu lebih padat dan yang pasti kalau kita mau makum itu jangan sampai si plastiknya itu bolongnya jadi plastiknya itu jangan sampai bolong dan kemarin juga ada beberapa juga yang tanya mas katanya plastiknya pakai plastik kenapa kalau plastiknya sih saya tidak begitu paham ya jenis plastik ini tetapi kalau untuk ukuran ini yang semeter ya apa udah untuk ukuran plastiknya ini coba dulu tiga lima untuk ukuran plastiknya ini lebarnya ini 60 x meter 10 atau semester ini panjangnya yang pasti lebarnya 60 cm terus panjang si plastiknya ini kurang lebih semeter atau semeter 20 atau semeter 10 tinggal ditanyakan aja di toko plastik ukuran yang seitu ya dan kalau untuk plastik jenis plastiknya ini sama ya kayak plastik kalau kita fotokopi itu kan suka dapat tuh untuk bungkus apa kertas A4 itu biasanya kan kita dapat plastiknya itunya jenis plastiknya itu enggak jauh beda lah kayak itu cuman ini lebih tebal aja jadi kita langsung saja untuk ke makumnya aja nah oke nah seperti ini cara makum itu ini dan disini bisa dilihat nih ada ada penutupnya ketika kita mau makum itu diusahakan ini jangan sampai terbuka ya kalau sudah mau makum tetapi harus ditutup biar tidak masuk udara atau keluar udara dari sini jadi kita ditutup nah seperti ini dan kita tinggal colokan aja ke sini lalu si plastiknya ini kita pegang jangan sampai ada bolongan plastik ke dalam ya masuk udara ke dalam nah jadi bener-bener kita tutup nah kita pegang seperti ini nah gitu kan lalu disini ini ada tombol bisa dilihat disini ada tombol ini untuk 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 menyalakannya atau untuk menyedeknya tetapi kalau yang disini ini untuk ini untuk tombol kabelnya tadi kita pencet yang ini nah sudah bunyi nah kalau untuk misalnya sedotannya di paling rendah dia cuma segini ya sedotannya tetapi kalau kita taikan lagi sedotannya itu lebih cepat ya tapi mau di tekan-tekan aja sambil masuk ke sini dan kita tinggal cabut kalaupun kelasnya tidak bolong jadi cabutnya ini langsung di langsung diputar gini dia nggak ngembang lagi kalau plastiknya kalau plastiknya nggak bolong tetapi kalau plastiknya bolong begitu kita habis dipakung di kita diputar untuk diikat pakai karet nah contoh kalau saya kan selalu menggunakan karet nah seperti ini pakai karet gelang aja kalau misalnya kita ikat nih pakai karet seperti ini nah kalau diikat seperti ini kalau misalnya dia plastiknya nggak bolong biasanya nggak balik lagi tetapi kalau plastiknya bolong biasanya dia balik lagi contoh nih saya cubit ya saya cubit kita saya bolongin dikit pakai gunting nah kita tuh jadi kayak keluar angin gitu ya dan hebatnya silikon ini kalau kita kalau dia udah kemasukan angin nih langsung langsung ngembang jadi dia bunyi keluar angin gitu jadi dia nanti bantalnya akan ngembang kembali semula ini ini demo menyentuhkan ya kalau misalnya kenapa kok jadi mengembang ya kemungkinan besar si plastiknya itu dia ada yang bolong tuh jadi dia mengembang kembali nah lama-lama ini dia mengembang ulang karena ini masih bunyi masih bunyi angin keluar gitu ya kayak gitu ya pokoknya kayak gitu lah oke dan lanjut kita ke pembahasan si pakum cleaner sub yang satu ini kalau kita bahas harga kemarin itu harganya kurang lebih 800 ribuan untuk pakum cleaner yang sub ini harganya kurang lebih 800 ribuan ya kemarin dan kalau menurut saya ya ini ya kalau misalnya sub dia mereka udah punya merek sendiri ya ya mereknya kalau sub ini udah lumayan dikenal juga jadi ya kalau untuk merek sub ya lumayan cukup rekomen tetapi nggak rekomen banget ya cukup rekomen karena ada lagi merek yang lain yang lebih bagus sedotannya yang lebih kencang kalau untuk pakum bantal dan pakum bed cover tetapi kalau misalnya untuk kita jualan jualan bed cover terus jualan bantal dan lain-lain menggunakan pakum cleaner ini ini udah cukup sangat-sangat cukup saya juga selama ini waktu itu sih saya pernah menggunakan yang kecil yang biasa itu yang mereknya denpok kalau nggak salah waktu itu tetapi saya upgrade ke yang besar seperti ini dan hasilnya sama saja sih mau besar mau kecil ya sama saja tetapi kalau ini ya lebih konfek aja lebih kokoh lebih ya lebih solid aja sih terlihatnya dan kalau kita misalnya ah beli yang seperti ini kita dapatnya perintilannya ini lebih banyak lebih lengkap seperti ini ini untuk beri ini ya kayak gini untuk bikin lantai dan lain-lain lah untuk apa sih kayak untuk bersihin matras mungkin dan banyaklah kegunaannya ya jadi kita tinggal pasang-pasang aja nanti disininya oke mungkin segitu aja ya review unboxing vakum cleaner yang satu ini dan semoga bermanfaat dan semoga pertanyaan-pertanyaan mengenai vakum cleaner atau mengenai vakum ini sudah terjawab dan di sebelah sini nih ada rodanya jadi memudahkan kalau misalnya ini kita mau dorong-dorong kemana-mana ya dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan di like juga ya videonya yang pasti di share videonya see you next video dan bye bye oke bagus ini bunda kokonya juga kokoh terus dapetnya juga banyak sih kayak kelengkapan-kelengkapannya juga disini juga kita dapet garansi juga kalau ada apa-apa kita bisa claim garansinya oke video apalagi ya di next ya 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 ya